Yang apa-apa kan itu santai, kita kan yang ngerasain Kalau misalkan ya netizen merasa Merasa apa ya namanya Gak enak ya mohon maaf kan tinggal gitu Itu kan Halo selebtubers Balik lagi nih bareng gue di channel kesayangan kita Yang kekinian terupdate dan terpercaya Guys penyanyi mahal ini Raharja Baru-baru ini menuai banyak kritik Karena dinilai netizen melontarkan kata-kata kurang sopan Saat sedang makan bersama keluarga Rizky Febian Dilansir dalam unggahan akun Instagram At rumpi underscore gossip Tampak mahal ini sedang makan bersama keluarga sang suami Namun nih guys di tengah obrolan Tiba-tiba mahal ini berujar ingin buang air besar Mendengar colotehan menantunya Sule pun menanggapinya dengan santai dan tertawa Namun sikap mahal ini justru menuai beragam reaksi dari netizen Tak sedikit yang menilai perilaku mahal ini dianggap kurang sopan Mari kita balas dendaman gitu ya Luang Jawa entok Pas aku di Bandung konsep Ini kan yang aku cicar kita ngomong Sunda Mari di Bali aku Nonton Nonton aku Bapain Atau tulangnya teman yang Apa-apa Enak tulangnya Bagingnya rarisekiu Sambar Pengen Belum gemakan Sambar Pengen Belum gemakan Menanggapi soal sikap sang menantu Komedian Sule merespon dengan santai nih guys Sule menjelaskan bahwa Ia tak ingin membatasi anak-anaknya untuk berkomunikasi Sebagai orang tua Ia ingin anak-anaknya Termasuk sang menantu Bisa bersikap santai dan menganggap dirinya sebagai teman Yang apa-apa kan itu santai Kita kan yang ngerasain Kalau misalkan ya netizen merasa Merasa apa ya namanya Gak enak ya mau maaf Kan tinggal gitu Itu kan spontan Kita real Gak ada set-settingan Real sesantai itu Aku pengen pupi Ya ngerasain Masa lu gak sopan lu sebagai mantu Gimana Gak gitu Itu anggap Mantu aja udah anggap teman Apa sih yang membuatkan Sule itu Berangkul dan Menjadikan seperti sahabat Untuk anak-anak itu Apa sih kan Karena ya pengalaman Dulu kita dikekang Kita di Orang tua terlalu kerasa Saya bandel di luar Dan saya gak mau Anak-anak itu Ya merasakan hal yang sama Jadi kalau misalkan kita santai Menganggap teman Mereka juga akan berbicara apapun Kalau Iki misalkan Lagi deket sama Malin Dia ngomong Jarang Sharing ya Jarang ada yang Kayak seperti itu Dia tau-tau pacaran aja Udah gak pernah ngomong gitu Dia sharing gitu Ya gimana ya Waduh ini gini Ini kipan ini Udah ngobrol Sampai jadi sekarang Jadi jangan salah Apa yang mereka pikirkan Anak-anak Anak-anak etikanya luar biasa Hormatnya juga Tapi kan itu gak perlu Kita kasih tau lah Kalau untuk kali itu Biarkan saja saya yang ngerasain Gimana anak Hormat sama orang tua Kalau di vlog itu ya Kita spontanitas Ya seperti itu Apa adanya Gak ada di setting-setting Kamu nanti harus ngomong Joroknya depan ayam Enggak Ya itu Ya sesantai itu Dan Ya tanya amal ini Gimana bisa masuk di keluarga ini Dan kita Menyarankan Tidak perlu kita Kita ikut campur Sama urusan keluarga Keluarga Nyalini Sama iki Ngasih tau sama adek-adeknya Jangan pernah Jangan pernah Saling menjelekan Satu sama lain Itu tidak bagus Sudah kalau ngobrol Sambil Makan Begitu Kalau lagi di kamar Harus saling menghormati Itu Bukan berarti kita Kayak hormat begini Tapi di belakang Gak jelas Mendingan kita Di depan Kita kayak Yang cuek Tapi di belakang Dia Sangat menghormati Dengan tidak Menjelekan Ade atau kakak Itu sudah menghormati Oke guys Sekian dulu videonya Kalau kalian suka Boleh di like Di komen Di share Dan di subscribe Terima kasih